Maki melaporkan 9 perusahaan besar eksportir CPO ke luar negeri secara besar-besaran dengan modus dugaan tidak membayar pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% dari fasilitas pusat logistik berikat di Pulau Sumatera. Bahkan ada satu perusahaan asing diduga menjadi pembeli CPO dari terduga 9 perusahaan besar eksportir dengan transaksi 1,1 triliun rupiah. Bagaimana kemudian menguji kebenaran laporan ini dan apa tindak lanjut dari KPPU. Kita diskusikan dengan narasumber yang sudah terhubung secara virtual lewat sambungan Zoom. Yang pertama, Goprera Panggabean, Direktur Investigasi KPPU dan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan malam ini sebenarnya kita juga mengundang asosiasi pengusaha kelapa sawit tapi kemudian sampai diskusi ini kita mulai. Belum ada konfirmasi untuk kehadiran tapi tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Saya ke Bang Boy dulu. Bang Boy, mungkin bisa dijelaskan lagi ke kita semua. Apa kemudian dasar pelaporan ini, Bang? Ya, lima atau enam hari yang lalu. KPPU menyampaikan di depan GPR bahwa sedang melakukan investigasi atau apapun namanya berkaitan dengan jugaan kartel atas langkah dan mahalnya minyak goreng. Dan menyampaikan katanya sudah bukti langsung. Nah, atas dasar itu sah, karena saya sudah mengawal kasus mahalnya minyak goreng jugaan mahalnya minyak goreng. Maka kemudian atas data yang saya peroleh yang terbaru, yaitu terkait dengan perusahaan-perusahaan di Sumatera, maka saya serahkan hari Jumat kemarin saya email kepada KPPU karena memang saya sedang berada di Solo. Nah, kemudian juga sudah dibalat ini saya untuk menyerahkan surat tertulis. Selain begitu, dalam bentuk laporan yang lebih lengkap siapa terlapornya, segala macam. Mungkin akan saya lengkapi minggu depan lah, karena saya baru bisa ke Jakarta minggu depan. Tapi prinsipnya yang saya sampaikan itu adalah, kalau yang kejajatan agung dulu, itu menangkut yang terkait dengan jalan eksportir tanpa kuota. Bisa yang begitu. Itu liga besar, CPO. Nah, kemudian kejajatan ini adalah minyak goreng yang di luar negeri dengan di Kapoklase Payuran. Kalau di Lampung itu malah di Kapoklase dengan limbah sawit. Ini masih banyak macam-macam. Nah, yang ke KPPU adalah terkait dengan 90 perusahaan mendapatkan fasilitas PLB, pusat logistik berikutat. Mertinya ini untuk industri, dengan mestinya juga membayar PPN 10 persen, tapi kemudian langsung dijual ke luar negeri dengan tanpa melalui kawasan, sorry, tanpa melalui industri. Sehingga ya, hanya negara hanya mendapatkan bea keluar 5 persen. Dan kehilangan PPN 10 persen. Artinya, sebenarnya kalau ini dihilifikasi atau diolah, itu harusnya dapatnya 15 persen. Tapi karena langsung dijual, 5 persen. Nah, itu rangkaian di kaitannya dengan bea masuk dan PPN. Tapi yang saya memberikan kepada KPPU, bukan itu benang merahnya. Adalah, ini saya menyampaikan kepada KPPU, inilah 90 perusahaan yang besar-besaran mengekspor, dan itulah kemudian diduga menjadi CPO langka. CPO nol langka ini menjadikan minyak goreng juga mahal. Dan otomatis juga langka. Jadi inilah, saya berharap kemudian KPPU memotret, mencari 9 perusahaan ini terafiliasi dengan perusahaan sawit siapa, dan perusahaan yang belinya di luar negeri juga sudah saya terahkan kemarin. Itu perusahaan dari asing tetangga kita, karena kode belakangnya PTE limited. Jadi kalau kita kan depannya PTE, kalau mereka PTE limited, LPG. Nah, itulah saya berharap bisa dipotret nanti bahwa perdagangan ini menjadi sintang lebih banyak ke luar negeri, dan merugikan rakyat Indonesia karena langka dan mahal. Nah, apakah mereka kemudian ini karsel atau bukan? Nanti biarlah KPPU. Jadi saya hanya ingin menyerahkan 9 perusahaan besar, karena di situ juga dalam kolom yang saya berikan itu tertulis adalah industri besar. Dan mereka selama 2020 itu diduga melakukan transaksi sekitar antara 50 sampai 60 triliun. Karena dia keluar 5 persen itu saja antara 3 sampai 3,5 triliun. Kalau itu hanya 5 persennya berarti antara 50 bahkan sampai 70 triliun. Itu sebenarnya sebagian baru separoh lah kira-kira, belum keseluruhan Sumatera. Jadi bisa digambarkan begitu, karena ini berarti pedagang-pedagang besar yang menguasai ini, lebih kemudian mementingkan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dan diekspor ke luar negeri sebesar-besarnya. Jadi bahkan ini sebenarnya tetap PPU itu mencemurnakan kegiatan saya. Pertama lapor kepada Tugas Kanakung, kegiatan korupsi Liga Besar, BPO, yang tanpa kota maupun yang kemudian tidak membayar BPN tadi. Kedua, saya mengajukan tugasan perang-peranggian kepada Menteri Pergagangan hari laksa kemarin untuk berkaitan dengan tidak penetapan kesan, Pak. Baru hari jubanya saya sempurnakan lapor KPPU, karena KPPU menyampaikan pada publik kepada BPA, sudah melakukan kegiatannya untuk meneliti juga karsel. Jadi ini menyempurnakan lantar saya. Oke baik, Bang Boy itu adalah celah dan modus yang digunakan oleh sembilan perusahaan besar ini ya, untuk kemudian dicap sebagai kartel CPO. Saya ke Pak Goprera, Pak bagaimana kemudian merespon laporan dari Maki ini? Karena gini, kabarnya KPPU juga sudah mendapatkan sejumlah bukti, tindak lanjutnya apa? Oke Pak, proses kita sampai saat ini memang proses penyidikan kita untuk mendapatkan alat bukti yang cukup ya, terkait dugaan pelanggaran yang sedang kita dalamin. Yang terlapor di kita, di proses penyidikan ini adalah produsen minyak goreng ya, yang terkait dengan dugaan price fixing atau penetapan harga, yang kita duga dilakukan oleh para produsen minyak goreng, dan atau terkait dengan pengaturan produsen atau pemasaran yang dilakukan oleh produsen minyak goreng tersebut, dan untuk penguasaan pasar. Nah, terkait dengan laporan yang informasi yang kita terima ya, di situ memang ada disampaikan, ada dugaan kartel CPO ya, kartel CPO, informasi yang disampaikan kita sebelumnya, yang kedua juga disampaikan ada sembilan eksportir yang melakukan volume, ekspor ke luar negeri itu cukup besar, yang disampaikan bahwa itu yang mengakibatkan salah satu input untuk bahan baku si minyak goreng menjadi berkurang, akhirnya minyak goreng menjadi mahal menjadi salah satu perilakunya, nanti informasi ini tetap apa yang kita sampaikan, nanti akan didalamin Pak, didalamin akan kita jelaskan apakah di sini nanti ini menjadi bahan tambahan untuk dugaan hidup kita yang terkait dengan kartel di produsen minyak goreng ini, atau memang nanti akan ada yang mau disampaikan adalah dugaan kartel di CPO misalnya, di pengusaha CPO, karena kita tahu bahwa produsen ini ada pelaku usaha yang memang bergerak bidang usaha di produsen minyak goreng, ada yang di CPO gitu, nanti apakah yang berikutnya juga kita tahu bahwa apakah nanti kaitannya produsen minyak goreng terintegrasi dengan pelaku usaha yang bergerak di bidang CPO misalnya, nanti dalam kaitannya dengan informasi yang kita terima ini ada perilaku yang misalnya, ya CPO itu tidak dipasok kepada produsen minyak goreng yang tidak terintegrasi gitu ya, sehingga tidak dapat input, akhirnya kurang pasokan apakah perilaku-perilaku, tapi mungkin nanti yang itu ada integrasi vertikal gitu ya, dugaan pelanggarannya nanti kita lihat, yang pasti kita yang lalu sudah direspon, bagaimana laporan itu agar laporan itu disusun, tapi sudah nanti kita lihat informasi yang disampaikan apakah, karena tadi yang kita lihat sini ada yang disampaikan dalam informasinya itu adalah ada kartel CPO gitu, apakah di sini mau melaporkan produsen CPO-nya atau produsen minyak gorengnya, atau ini menjadi bagian informasi untuk kasus yang kartel didik sekarang gitu, nanti kita lihat pada saat proses klarifikasi. Oke, satu bukti lagi dibutuhkan oleh KPPU itu apa? Kalau bukti yang kita prolek Pak, ini kan dalam proses dugaan kita itu kan adanya koordinasi ya, ada koordinasi atau kesepakatan atau perjanjian melakukan penetapan harga ya, price fixing, karena temuan kita itu ada yang kita lihat beberapa dari tahun 2020, kita tarik 2021, ada tiga periode, di mana ada harga CPO turun, tapi harga minyak goreng stabil. Harga CPO stabil, harga minyak goreng naik. Harga CPO turun, ada harga minyak goreng naik. Artinya di pasar perpaingan, harusnya harga minyak goreng itu bergerak berbanding luruh, mengikuti, mengikuti pergerakan harga CPO. Karena harga CPO ini 70% merupakan komposisi dari biaya produksi minyak goreng. Namun, dengan kenapa pergerakan itu tidak mengikuti, kita duga bahwa ada price fixing di antara mereka. Ada bukti-bukti lain juga yang terkait dengan pengaturan, pengaturan perusahaan pemasaran, beberapa kejadian peristiwa fakta jelapan juga kita lihat. Pada saat kebijakan IT ditetapkan, langsung minyak goreng langka. Tapi pada saat IT dikabut, minyak goreng langsung yang dulu hilang jadi kelihatan di pasar. Nanti kita lihat apakah ada kaitannya. Karena memang selama ini barang itu ditahan atau tidak. Tapi yang pasti dari retail juga kita sudah dapat informasi bahwa baik di retail tradisional maupun di modern itu, mereka pasokan service levelnya sangat jauh berbeda. Sebelum kita duga kartel dengan sudah kartel. Artinya, yang diminta berapa, yang bisa dipasok, berapa volume dari total yang pesanan yang mereka sampaikan. Tapi, ini cuma akan kita olah, Pak. Karena dalam kartel ini kan sulit untuk mendapatkan pengakuan. Namun, demikian, kita juga nanti melihat setelah proses selesai dari alat bukti kita apakah ini cukup atau tidak. Karena kita tahu juga harga CIPO ini kan memang cukup besar ya. Kalau nggak salah Februari sudah Rp16.000 gitu ya. Di bulan apa? Apakah kita lihat apakah kenaikan harga CIPO itu memang bisa mempengaruhi harga jual yang sampai kemarin yang terjadi di pasar ya. Sampai Rp20.000, Rp23.000. Kalau contohnya kita lihat berapa, kita akan kita bandingkan sebelum periode kartel dengan kita duga kartel. Mereka dulu ngambil gross profit margin itu berapa persen sih gitu. Harusnya kan nggak jauh-jauh beda. Kalau dia sama berarti ya segitulah memang pengaruh dari harga CIPO itu ke harga ini ya. Karena gross profitnya nggak jauh-jauh berbeda. Tapi pada saat dia jauh dibandingkan sebelum kartel artinya kenaikan harga CIPO itu lebih kecil dibandingkan besaran kenaikan harga jual. Apa itu bisa terjadi? Kita duga ya ada perilaku menghambat persaingan di antara mereka dengan cara koordinasi bisa jadi. Ini yang akan kita dalamin Pak. Tapi nanti kita belum bisa nyimpulkan. Semua akan kita setelah apa? Kita simpulkan setelah kita mendapatkan semua data-data dari para pelaku saya yang kita duga melakukan pelanggaran berikut juga dari saksi. Ya dari saksi kita dan nanti dari ahli gitu. Oke baik. Saya ke Bang Boy lagi. Bang gini. Siapa saja sih sembilan eksportri dan satu perusahaan asik ini? Karena gini opini publik ramai mengatakan bahwa pemain yang apa ya eksportri yang bermain atau pemain konsesi sawit ini kan dari dulu itu-itu saja. Ini kan sebenarnya publik menuntut keberanian saja untuk mengungkap siapa kemudian yang bermain atau menjadi kartel ini. Sebenarnya kan gini. Bisa nanti oleh ini saya berharap seperti kejadian EKTP maupun pengadaan BIS Transjakarta di mana KPPU bekerjasama dengan penegak hukum saling mensupport dan kemudian saling memberikan bukti bahwa kemudian ada korupsi dan juga ada saingan usaha tidak sehat. Dan dua-duanya bisa memutuskan itu dan kemudian prosesnya jadi kelihatan gampang. Lebih besar mestinya harapan saya kepada rambut. Nah, atas pertanyaan tadi, sebenarnya ini bisa dipetakan kemudian perusahaan sawit itu terapiliasi dengan perusahaan CPO. Apakah kemudian terapiliasi dengan minyak goreng? Itu belum. Mungkin ini yang paling, sebenarnya dampak. Nah, dampaknya ini kan kelindahan itu-itu saja. Jadi perusahaan sawit yang punya lahan besar itu punya perusahaan CPO. Perusahaan CPO nanti kan, tadi kalau seakan-akan terpisah minyak goreng dan CPO, tapi nyatanya ada perusahaan-perusahaan tadi yang juga punya afiliasi juga dengan perusahaan minyak goreng. Minyak goreng apakah juga terapiliasi juga dengan distribusi. Kalau retail sih, ya bisa. Punya atau tidak itu. Tapi juga bisa jadi transporizing sampai luar negeri. Misalnya, kenapa CPO seakan-akan dijualnya murah kepada perusahaan asing itu? Ternyata terapiliasi juga gitu kan. Baru perusahaan asing itu tadi menjual ke pasar luar negeri, itu baru mahal. Itu banyak kasus-kasus yang terpisahin saya tidak menyebut perusahaannya. Nah, sebenarnya saya berharap CPO bisa lebih jauh mendalami terapiliasinya dan juga berproses dengan penegak hukum untuk saling memberikan support data. Jadi, alhamdulillah misalnya tadi tentang minyak goreng, khusus minyak goreng aja, KPPU menyatakan ada koordinasi. Nah, ini saya teringat KPPU memutus bersalah poformatik waktu itu. Karena ditemukan ada email, eh, hargamu seharga saya sekarang sekian. Itu aja sudah dikatakan oleh KPPU waktu itu dianggap melakukan pelanggaran atau tidak, apa istilahnya usaha tidak sehat. Dan dikatakan, nah, itu yang pertama. Kedua pengalaman KPPU menyatakan harga SFS waktu itu sebelum ada WA. Itu dikatakan terlalu mahal, 200. Dan diperintahkan untuk dianggap 120 misalnya. Nanti kalau proses produksinya CPO, proses produksinya minyak goreng, dan kemudian keuntungannya terlalu besar, tadi seperti ditampaikan, nah, itu juga usaha tidak sehat. Nah, inilah yang sebenarnya kita bisa berharap betul penegak hukum dan KPPU nantinya bisa berkolaborasi. Dan sebenarnya kalau itu nanti bisa ditemukan benang merah antara perusahaan kebun sawit, dan sebenarnya itu jalan besar begitu, sampai di angka-angka berapa sudah terpublikasi di media masar, dan juga di, ini, di media mainstream gitu, beberapa media menyebut, 50-nya. Oke. Dirang aja, ini afiliasinya. Oke. Oke. Bahwa itu nanti, atau tidak ketemu, saya yakin penegak hukum dan KPPU mampu menurunkan afiliasi-afiliasinya. Saya ke, Pak Goprera, bagaimana koordinasi dengan penegak hukum? Apakah kemudian soal afiliasi dan korelasi ini juga menjadi kajian, atau fokus untuk menelusuri begitu, dugaan kartel ini? Yang pasti, itu udah, kita kan melihat, yang kita duga melakukan ini kan memang ada berapa grup ya, kalau ada grup berarti kita melihat hubungan afiliasi. Ada mungkin beberapa perusahaan, contohnya satu grup itu punya 5 perusahaan yang bergerak di produksi minyak goreng gitu ya. Jadi semua itu kita lihat, nanti juga terkait dengan grup-grupnya yang bergerak di penghasil ACPO atau sampai ke perkebunan. Kita kan petakan identifikasi seperti itu, Pak. Ini kan saling terkait ya, karena pasokan itu untuk, apa ya, maksudnya untuk ACPO itu butuh tandat buah segar, ACPO, ACPO nanti diolah lagi, disuling lagi, akhirnya nanti santai jadi goreng ya. Itu ya tetap kita, kita masuk ke situ untuk memetakan ya. Untuk melihat struktur pasar itu, akhirnya kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa hanya beberapa kelompok ya, si Harpur itu hampir menguasai 50 persen ke atas gitu ya, 4 kelompok pelaku sahaja. Itu kan karena kita bisa identifikasi ya, siapa-siapa yang masuk dalam produsen-produsen minyak goreng yang dalam satu grup-satu grup gitu. Sudah pasti kita lihat, baik dari kepemilikan saham, susunan apa, kesahaman komisaris, maupun direksi gitu. Oke. Tidak bisa kita kelompokkan. Oke. Bagaimana juga menjawab soal opini publik tadi Pak Groprera? Kalau kemudian pemain di konsesi sawit itu, itu-itu saja, begitu tanpa menyebutkan nama pun, mungkin publik sudah mengetahui. Ya kalau ini kan sudah terjadi sekian lama ya, artinya dari dulu kan. Yang berikutnya juga, kalau kita lihat bahwa, ya sebenarnya pemerintah yang bisa mengatur gitu ya. Karena semua perizinan atau apapun kan pemerintah negara itu bisa ini ya, akhirnya bisa melihat contohnya agar mengurangin ya, mengurangin penguasaan ya, penguasaan dari, penguasaan dari beberapa kelompok ini. Jangan sampai dari, nanti terus bisa kita lihat, ya itu saja, ada ambatan masuk pasar. Tapi yang pasti kan kita, KPPU kan mengawasin kan, kalau ada pratek-pratek yang mereka, lakukan gitu ya, untuk menghalangin pelaku sabar rumah, masuk ke pasar ya, kita akan bisa melakukan penegakan hukum, kalau ada perilaku-perilaku ke arah situ gitu ya. Yang kedua, ada juga yang perlu contohnya, kayak pabrik-pabrik minyak goreng ini ya, ada di beberapa, kayaknya di Riau, kalau nggak salah ya, di Bekan Baru itu malah nggak ini ya, nggak ada produksi, pabrik minyak goreng gitu, padahal karena pabriknya, kebunnya banyak gitu, itu sumber bahan bakunya artinya, dimudahkan juga untuk, mungkin, skala-skala kecil gitu ya, apa kebijakan pemerintah untuk memudahkan masuknya gitu ya, masuknya para pelaku usaha, yang mungkin dengan skala kecil untuk bisa memproduksi minyak goreng gitu ya. Seperti tadi kan, ada yang dekat bahan bakunya, ada provinsi yang dekat bahan baku, tapi pabriknya juga nggak, nggak ada di situ gitu ya. Jadi, penguasaan-penguasaan itu ada beberapa yang bisa diatur ya, diatur oleh pemerintah gitu, sehingga pemusatan-pemusatan seperti ini, yang akhirnya bisa, hanya karena dengan segelintir pelaku usaha, berpotensi memang untuk melakukan koordinasi, karena sedikit pelaku usaha gitu ya. Tapi, di sini kan kita belum bisa nyimpulkan, namun, karena kita yang terjadi saat ini, kalau di kasus kita yang lalu, kita pernah mutus, memang harga CPO turun. Kalau di sini kan harga CPO memang naik, tapi kita mau melihat ini kewajaran, naikannya gitu kan. Apakah masih contohnya bersaing atau tidak gitu, yang kita dalamin. Oke, artinya kemudian kita akan melihat apa langkah progresif yang lebih tegas begitu ya, tidak hanya sekedar membidik saja, atau mengumpulkan bukti, tapi juga ada tindak lanjut yang lebih bisa membuat, apa namanya, kasus ini juga bisa terungkap ke publik, dan bagaimana juga kemudian, memastikan negara ini gak boleh kalah begitu dengan kartel, tapi juga tidak bisa menang juga melawannya. Nanti dijawab setelah jeda, kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama CNN Indonesia News Cash. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini, saya ke Pak Goprera, Pak, gini, kan kemarin DPR sudah mengatakan bahwa, pemerintah kemendak begitu ya, dianggap gagal begitu, menyelesaikan persoalan minyak goreng ini, kemenperin juga begitu, bahkan, Menteri Pedagangan juga kemarin, sudah meminta maaf begitu, tidak punya daya untuk, menyelesaikan ini secara terbuka, bahkan, Bang Boy juga, akhirnya, mengajukan pra-peradilan begitu, butuh berapa lama, atau dikasih waktu berapa lama, untuk kemudian penyelidikan ini akan dituntaskan? Jadi kalau penyelidikan kita, ini sejak 60 hari kerja ini, 60 hari kerja, di 60 hari kerja ini kita akan, memanggil ya, meminta keterangan terhadap semua pihak ya, yang kita harap bisa memberikan keterangan, yang menguatkan tugas pelanggaran kita, yang mana, dari sisi, dari produsen saya sudah cukup banyak sebenarnya, bukan cuma 8 kelompok, tapi pelusaha juga banyak, yang kedua juga nanti akan ada saksi ya, dari perintil termasuk ahli gitu, namun, ini sangat dipengaruhi oleh kooperatifnya pihak, hadir memenuhi panggilan kita, dan menyajikan laporan, informasi yang kita butuhkan, sesuai dengan permintaan kita, jadi kalau contohnya, ini agak sulit diperoleh gitu ya, artinya minta residu, para pihak itu, kan ini kan sudah mengganggu juga, untuk terkait dengan kesempatan, tapi poinnya adalah, kita akan menyimpulkan setelah kita merasa, semua kita periksa, dan kita cukup untuk mengambil kesimpulan. Oke, artinya juga ada soal, kewenangan yang terbatas begitu ya, Pak Gropera ya? Ada, karena dari kewenangan, kita memang gak bisa jita, gak bisa geledah ya, tapi, siap yang tidak kooperatif, bisa kita serahkan kepada penyidik. Oke, kalau dari laporan Bang Boy, sudah berapa yang ditindak lanjuti? Ya, kalau saya, ini pertanyaan ke Pak Gropera atau saya? Ke Pak Gropera, nanti Bang Boy juga bisa menjawab. Oh, kenapa? Laporan dari Maki sudah berapa yang dipanggil, atau ditindak lanjuti? Oh, ini kita masih terhadap, masih mendalamin itu, memang memperjelas ya, dari laporan yang, makanya tadi, minggu depan, akan ke ini gitu ya, menyampaikan ke Jakarta, informasi tambahannya gitu. Jadi kita lihat. Oke, ada kesamaan dengan sembilan perusahaan, dan satu perusahaan asing itu? Ya, kalau yang kita lihat, nanti kita akan, ini apa, akan kita jalamin setelah kita lengkapin dulu, apa, dapat informasi yang lengkap dari pelapor lah. Oke. Baik, Bang Boy, gini, bahwa kemudian, masyarakat menyimpulkan, pemerintah semakin tidak berdaya, dengan situasi seperti ini. Sebenarnya, bagaimana kemudian, apa ya, langkah tegas, atau yang lebih progresif gitu, untuk kemudian bisa mengungkap kasus ini, secara terang beneran? Gini, pemerintah itu, saya yakin tahu datanya itu, banyak-banyaknya, dan sejak awal. Seperti saya ulang tadi, 2021, itu bagaimana sembilan perusahaan ini, dapat fasilitas, pusat logistik berikat, dan kemudian bisa menjual, langsung, CPO-nya, terus diolah ke industri. dan pembayar, hanya biar keluar, jadi, kalau memang ini, kita berita-ita, seperti alimnya 4U, Undang-Undang Dasar 45, negara kesejahteraan, sebenarnya ini sebenarnya bisa, melalui pembentanaan, mitigasi, management yang lain, evaluasi, segala macam, sehingga kebutuhan itu, bisa diperkirakan, juga forecast-forcast, ramalan-ramalan, ekonomi ke Jepang, bagaimana, dan juga, sama mitigasi, misalnya terjadi perang Rusia, misalnya, dan kemudian, CPO bagaimana, bisa untuk masyarakat, sebenarnya, ada ahli ekonomi, yang menyampaikan ke saya, yang masyarakat itu, tidak sampai 10%, jadi, kalau DNO 20% itu, sangat, lebih dari cukup, tapi, nyatanya juga tidak ada, sekarang, kemudian, ketika dilepas HST, ini kemudian, yang curah tidak ada, dan yang HST, juga masih mahal, maksimal, 2 liter saja, 50 ribu, nah, ini kan, 2 kali lipat dari kemarin-kemarin, dan, posisi ini, apapun, itu, menjadikan, karena ini, akhirnya, penegakan hukum, di kejaksaan, mungkin, nanti juga, penyisik ASN, di Kementerian Perdagangan, dan juga KPPU, ini kan, kemudian, kembali menjadi, negara penjaga malam, jadinya, ini sangat disayangkan, ketika negara, seperti tidak hadir, untuk menjejahterakan rakyatnya, dan, akhirnya, penegakan hukum, ini kan negara malam, kembali ke zaman dulu, gitu kan, hanya sekedar menjaga dari pencurian, atau menjamin hak-hak orang, ini yang, sangat kita sayangkan, padahal ini sudah ketahuan, kita juga, produsen terbesar, TPU dunia, dan kemudian, kalau kita petakan, ini kan, yang nomor 1 itu, di Sumatra, nah, itu adalah Riau, itu 1,4 juta, hektare, itu lahan sawit, dan itu sudah lama sekali, adanya kebun sawit itu, nah, dan bahkan, untuk tahun 2019 saja, sudah 14,1 juta hektare, saya yakin sekarang, sudah 15-an juta sawit, dan, sayang saya berharap, misalnya, KPPU, ini dari rangkaian pernah, pengalaman memutus, percaingan usaha tidak sehat, mulai zaman, kakut, Indosat, dan Telkomsel, misalnya itu, afiliasi saja, tidak boleh, nah, ini, ada catatan perusahaan besar dua, yang dulu, seperti pesaing, tapi kemudian, kalian api di ati, untuk beberapa usahanya, termasuk, usaha untuk informasi, bisa kelihatan, misalnya, itu diolah sampai terakhir, misalnya tadi, saya contohkan tentang, harga motor metrik, atau harga SMS per telepon, ya, nomor SMS dulu, berapa, itu terlalu mahal, keuntungannya terlalu banyak, jadi, kalau itu pengalaman, yang begitu banyak KPPU digabungkan, sebenarnya, dalam kasus CPPU dan minyak goreng ini, akan, suatu prestasi, KPPU, penegak hukum, setidaknya, untuk menjijikan, ke depannya, tidak terulang lagi, pada orang yang mengambil keuntungan, kalau perlu, bahkan saya, minta itu semua keuntungan, diambil, disita, bukan hanya sehingga dendam, nanti kerja sama dengan penegak hukum, itu bisa diterapkan, penjujian uang, misalnya, oke, jadi, ini, perlu kolaborasi, dan, yang belum hadir, misalnya, ini adalah penyidik, pegawai nutrisipi, kementerian perdagangan, dan juga, aparat Biasuke, seperti Hacau Tokan, itu adalah, ekstron minyak goreng, dikampuk rase, sayuran, nah, itu sudah gampang klihatan, bagaimana, kontainernya, kontainer biasa, padahal itu, kalau sayuran ke Hongkong, 3 hari, pasti busuk, pasti, gampang di Turijang, ini, pasti bukan sayuran, kenapa tidak dibuka, sampai lolos, sampai 24 kontainer, ini yang, menurut saya, Biasuke juga belum hadir, dalam posisi ini, ini yang, yang harus, bisa, itu pemerintah, yang bisa, mencinergikan, artinya, kemudian, satu hal yang mustahil, begitu ya, kalau, langkah-langkah ini, atau hal-hal yang Anda sebutkan ini, tidak terdeteksi di awal, tapi, tadi KPPU mengatakan, bahwa ada persoalan kewenangan, tidak bisa memanggil paksa, tidak bisa menyita alat bukti, apa kemudian, agar punya, taring yang lebih kuat, perlu diubah, paling hukumnya, atau bagaimana? Saya kira tidak juga, sepanjang, kalau PTPU, seperti pengalaman, kasus EKTP, dan pengadaan BASY, saya, bisa kolaborasi, dan kemudian, saling melengkapi, dan kemudian, hasilnya cukup bagus, menurut saya, jadi, saya, barangkali, pengalaman KPPU, sudah lama, kira-kira, dan pola kerja itu, dan KPPU itu, dengan segala, kewenangan yang ada, ternyata, pemikiran saya, yang tadinya, menurut saya itu, tidak mampu, mereka mampu terobos, punya banyak, gila KPPU ini, dalam, untuk memetikan, memobret, usaha ini, sehat atau tidak sehat, sehat pertahingannya, itu, gampang, karena, pola-pola yang, istilahnya, kejajan itu, tampak dipetakan, gitu, karena, dulu, kalau pengadaan, bislan Jakarta itu, ternyata, dari penawar-penawar, tender itu, pakai, IP adres yang sama, YB yang sama, jadi, ada hal yang lucu-lucu, sebenarnya, jadi, kalau soal kewenangan, saya yakin, masih mencukupi, kalau memang mau ditambah, ya silahkan saja, tapi, bahwa ini memang, saya menghimpul, mohon kepada pemerintah, mendukung sepenuh, KPPU, dengan nukle data, sebanyak-banyaknya, sehingga, ketika KPPU itu, memanggil swasta, tidak adil pun, KPPU juga, sudah punya datanya, sehingga bisa meningkatkan ke proses-proses berikutnya, penyidikan, maupun persidangan-persidangan, dan nanti ada keputusan-keputusan, jadi, saya berharap, kan gini, saya saja yang particular, yang swasta, yang hanya mengandalkan, satu handphone, dibuka 24 jam, punya data, yang tadi, misalnya, 9 perusahaan, industri besar, PLB, juga, pembelinya ketahuan, transaksinya, 1,1 triliun, yang satu pembeli saja, pakai kapal panah, kemudian tanggal berapa, itu ada semua yang sampai ke saya, maksudnya, pemerintah kemudian, mengaku tidak punya data itu, rasanya non, jadi, saya butuh kemauan politik, politik yang lebih dari pemerintah, untuk mendukung penyakit hukum, termasuk KMTU. Oke, baik. Pak Gropera, artinya kemudian, harapan itu, ada di, pundak KPPU, paralel juga, apa yang disampaikan kemarin, oleh DPR, bahwa, memang, di KPPU lah, kemudian, ini bisa diungkap, begitu ya, karena, di depan DPR, kemarin, Menteri Lutfi, dan juga, Kemenperin, juga dianggap, sudah tidak mampu lagi, bagaimana menjawab ini, Pak? Ya, kita, akan tetap bekerja, sebagaimana, kewenangan kita, Pak ya, lagi kan sudah, Pak, Bu Nyamin, sudah jelaskan, kasus kita sudah banyak, yang kita tangani, ya, bahwa, bahwa, kasus kartel juga, sudah kartel, apa, yang terkait dengan, daging sapi, kartel yang maunda, banyak, banyak yang kita pukus, Pak, tapi artinya, kecepatan tadi kan, tetap akan tergantung kepada, kooperatifnya para pihak, dan, kooperatifnya juga memberikan, keterangan, maupun, menyampaikan informasi, yang kita terima, tapi pada, pokoknya, apabila itu semua terkumpul semua, tapi pasti bisa nyimpulkan, Pak, apakah di sini, cukup bukti, atau tidak terkait dengan, bukan pelanggaran, dan kalau memang cukup bukti, akan diteruskan, ke tahap sampai ke persidangan. Oke, baik, kita tunggu langkah progresif, ini dua minggu ya, Pak, gue parah ya, ditunggu bukti tambahan ini? Enggak, kalau penyidikannya 60 hari, Pak. Oh, 60 hari? Tidikannya juga cukup banyak, ya. Oke, baik. Kita akan tunggu, ya, silakan, Bang Boy. Saya yakin, kalau terkait dengan, tadi, yang minyak goreng, tidak antar minyak sehat, saya yakin, tapi itu mampu menuntaskan. Hanya bahwa, ingin melengkapi dengan CPO, dugaan, terapiliasi, juga, bagaimana mereka, dan bisa jadi, mengurangi, pasokan CPO, karena saya kemarin, ke Banten, ada dua pabrik minyak goreng, yang tidak dapat suplai, dari Kalimantan, misalnya. Artinya, ini yang perlu, yang progresif lebih banyak, saya yakin, KPPU mampu, kalau urusan, dianggurin tadi, yang saya sampaikan tadi. Tapi ini, saya berharap, lebih lengkap lagi, dan mudah-mudahan, saya yakin, kalau tidak mampu. Oke, baik. Kita tunggu, bagaimana kerja progresif, dari KPPU, dan kolaborasi, dengan pihak-pihak terkait, yang mungkin, bisa kemudian, mempermudah, dan memperlancar, kemudian, mengumpulkan bukti-bukti, agar mengungkap, siapa sebenarnya, yang bermain, apakah memang, ulah kartel, yang tadi juga, sudah di-mention oleh, Maki, sembilan, eksportir besar, begitu ya, dan bisa menyelesaikan, kasus, CPO, dan minyak goreng, di tanah air. Terima kasih, Bang Boy, dan, Pak, Goprera, sudah bergabung, dengan kita, malam ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.